selamat menikmati dan juga melakukan banyak hal yang tentunya berguna untuk kita dan juga untuk kemuliaan bagi Tuhan Marilah kita disapa oleh firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan menyapa kita dari 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan demikian tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat demikian firman Tuhan saat membaca Nats ini seolah-olah kebodohan adalah sebuah kembagaan oh ternyata bukan itu maksudnya bodoh yang dimaksud bukan tidak memiliki pengetahuan atau hikmat namun kata bodoh itu dialamatkan oleh sebagian orang kepada orang yang mengikuti Yesus yang mati disalib yang mempercayai kebangkitan Yesus itulah yang dianggap suatu kebodohan sementara orang berhikmat yang dimaksud oleh Paulus dalam Nats ini adalah orang yang memiliki pengetahuan kebijaksanaan dunia namun menutup diri dari hikmat Allah saudara-saudari benarkah orang percaya atau pengikut Yesus adalah suatu kebodohan? justru orang percaya adalah orang yang telah menerima pencerahan menerima karunia menerima hikmat dari Allah dengan kuasa roh kudus yang memimpin manusia menjadi percaya sekalipun mereka tidak memiliki status atau legalitas sebagai rabi atau filsuf atau orang berhikmat dengan demikian sesungguhnya orang percaya adalah orang yang dipenuhi oleh hikmat Allah orang percaya adalah orang yang dipenuhi oleh hikmat Allah dan pada kenyataannya Tuhan memilih mereka yang dianggap bodoh dan lemah itu untuk mencerahkan untuk mereformasi bahkan hal itu semakin jelas ketika dunia mengajarkan kemegahan mengajarkan kekuatan pembalasan namun hikmat Allah mengajarkan kelemah lembutan kerendahan hati dan pengampunan demikianlah yang tidak terpandang oleh dunia ini dipilih Allah untuk membawa manusia pada pengenalan akan kehendak Allah bukan dengan hasil pemikiran cendikiawan atau filsuf maka berbahagialah kita yang turut dipilih Tuhan untuk mengabarkan pirmannya membawa syukat cita dan damai sejahtera bagi semua orang sekalipun pesan Injil tampak bodoh bagi dunia bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah dikatakan juga dalam 1 Korintu 1 ayat 18 maka kebenaran Allah memiliki nilai yang tak terbatas dan membawa kehidupan kebenaran Allah memiliki nilai yang tak terbatas dan membawa kehidupan amin terima kasih Allah Bapak di surga karena engkau memilih kami membuat kami menjadi alatmu untuk menyampaikan kabar baik kabar syukat cita bagi dunia ini maka biarlah melalui setiap tingkah laku perbuatan dan perkataan kami semakin memperkenalkan Allah kepada dunia ini dan sekalipun Injil itu dianggap kebodohan tetapi kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah dan sesungguhnya itulah sumber hikmat sumber kehidupan dan berbahagialah kami semua yang mempercayai dan juga hidup di dalamnya Ya Allah Bapak hari ini dalam suka cita bersama dengan keluarga bersama dengan rekan bersama dengan sahabat biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan biarlah hari ini membuat kami semakin bersuka cita dan kami tetap memuji dan memuliakan namamu ampuni kami atas segala dosa dan kekurangan kami sehingga kami semakin layak menerima berkatmu dalam nama Yesus kami berdoa amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak dan persekutuan Ruh Kudus menyertai mu sekalian amin selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara Sudari tetap semangat dan tetap juga jaga kesehatan Shalom selamat menikmati 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 selamat menikmati